Halo Bun Memudahkan ibu hamil untuk melahirkan bayi ke dunia Sehingga ibu hamil tak perlu cemas akan hal tersebut Dan harus percaya jika bunda mampu menghadapinya dengan baik Meskipun cukup sulit untuk menggambarkan seperti apa rasanya kontraksi tersebut Namun pada edisi kali ini akan kita bahas Mengenai sedikit petunjuk yang akan dirasakan ibu hamil Saat munculnya kontraksi menjelang persalinan Yuk kita bahas bun Eits sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Perbedaan kontraksi asli dan palsu Sebelum membahas mengenai seperti apa rasanya kontraksi jelang persalinan Ibu hamil perlu tahu jika kontraksi itu ada banyak jenisnya Ada yang namanya kontraksi palsu dan ada kontraksi asli yang menandakan datangnya persalinan Kontraksi palsu biasanya hanya datang sesekali dan menyerupai seperti keram perut biasa Sedangkan kontraksi asli memiliki pola tertentu dan justru semakin kuat dari waktu ke waktu Umumnya kontraksi palsu tidak menimbulkan nyeri yang hebat Jika dibandingkan dengan kontraksi asli dan akan hilang saat bunda beristirahat atau berpindah posisi Lalu seperti apa ya kira-kira hal identik yang akan dirasakan ibu hamil saat kontraksi jelang persalinan muncul? 1. Menyerupai keram saat menstruasi Bunda semua tentu pernah mengalami nyeri saat menstruasi bukan? Nah kontraksi jelang persalinan kurang lebih akan mirip dengan keram yang bunda rasakan saat menstruasi Hanya saja dengan intensitas dan rasa nyeri yang lebih hebat Dan berkali-kali lipat dibandingkan keram perut saat menstruasi tersebut Namun bunda tak perlu cemas apalagi takut Selama kondisi kehamilan normal dan sudah dapat lampu hijau dari dokter untuk melahirkan secara normal Maka insya Allah hal tersebut bisa bunda jalani dengan baik 2. Perut terasa kembung Saat bunda mengalami kontraksi, bunda juga mungkin merasakan ketidaknyamanan pada perut Seakan-akan perut terasa begah atau kembung Namun bedanya rasa kembung dan begah tersebut tidak kunjung hilang Meskipun bunda sudah bersendawa, buang angin atau buang air besar 3. Tidak nyaman seluruh area perut Saat merasakan kontraksi, bunda juga mungkin merasakan suatu ketidaknyamanan pada seluruh area perut Bahkan rasa nyari atau tidak nyamannya juga bisa menjalar hingga bagian pinggang dan punggung Rasa tidak nyaman tersebut juga bisa bertahan cukup lama dan akan hilang sebentar lalu mulai muncul kembali Saat kontraksi muncul, perut bunda mungkin juga akan terasa keras Serta muncul tekanan yang cukup kuat di daerah panggul 4. Makin kuat dari waktu ke waktu Perlu bunda sadari jika kontraksi persalinan tersebut datang secara bertahap dan perlahan Sehingga rasa nyeri yang dirasakan akan semakin kuat dari waktu ke waktu Semakin pendek jarak kontraksinya, maka biasanya intensitas rasa sakit yang bunda rasakan akan semakin kuat Hal itu menandakan pembukaan demi pembukaan persalinan yang telah terjadi Tetap tenang dan ikutilah arahan dari dokter, bidan, atau perawat yang mendampingi bunda saat persalinan Nah itu dia bun, sedikit gambaran mengenai kontraksi yang muncul menjelang persalinan Lakukan persiapan dengan baik dan tak perlu cemas berlebihan agar bunda dapat melalui itu semua dengan baik Mudah-mudahan bunda semua diberikan ketenangan, kemudahan, dan kelancaran dalam menghadapinya ya Semoga informasi ini bermanfaat bun Sekian